selamat menikmati bisa kembali mengkaji apa yang telah kita awali dari pelajaran tajwid pada sisi yang kedua ini insyaallah kita akan membahas tentang bab yang telah kita singgung pada awal pertemuan yaitu bab tentang makhraj huruf dan sifat huruf sebagaimana yang telah kita dengar tentang ta'rif atau apa namanya makna dari ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu tajwid yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengucapkan atau mengetahui bagaimana mengucapkan huruf huruf arabiyah secara benar yaitu dengan cara kita mempelajari makhraj dan juga sifat-sifatnya maka oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita masih kita masih membahas teori yang kita jadikan insyaallah bekal untuk nanti kita mempraktekannya teori yang penting yang sangat terkait dengan bab tahsin atau tajwid al-qira'ah yaitu bab makhraj dan sifat huruf ikhwanifillah azakumullah teori ini disebutkan oleh para ulama para ulama tajwid yang memidangi bidang ilmu ini tentunya istilah ini muncul belakangan di masa awal islam tentunya tidak ada istilah makhraj sifat huruf karena mereka adalah para atau ya fosoha ya itu orang-orang yang fasih dalam melafatkan dan tidak memerlukan teori semacam yang apa disebutkan dalam kitab-kitab ya namun para ulama belakangan tentunya ya sebagai bentuk tanggung jawab mereka mereka kemudian memberikan faedah-faedah menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka bagaimana agar lisan ini benar dalam melafatkan huruf-huruf arabiyah dituntun dengan teori-teori yang mereka sebutkan nah huruf-huruf arabiyah huruf arabiyah jumlahnya ada 29 huruf yang dengannya tersusun lafad-lafad arabiyah ada 29 yang dilafatkan ada 29 huruf 6 alif ba-ta-fa-jim ha-kho sampai ya jumlahnya 29 dan setelah diteliti diperhatikan secara seksama oleh para ulama mereka merasakan diteliti dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut maka mereka menemukan bahwasannya makhruj itu jumlahnya ada sekian ada sekian para ulama berbeda pendapat tentang jumlah secara rinci dari makhruj huruf ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan 16 huruf ada yang mengatakan 14 makhruj bahkan ada yang mengatakan setiap huruf itu memiliki makhruj yang berbeda namun secara akan tapi dari sekian pendapat itu yang masyur dan yang mungkin lebih kuat adalah pendapat bahwasannya makhruj huruf berjumlah 17 secara tofsil secara rinci ada 17 nah pendapat inilah yang dipilih oleh para ulama yang masyur dalam bidang ini seperti al-imam Khalil ibn Ahmad demikian pula ibnul jajari rahimahullah ta'ala 17 makhruj ini adalah jumlah makhruj dari hasil penelitian mereka mereka dengan cara dengan cara melafakannya dan merasakannya dari manakah huruf ini berasal seperti misalkan huruf ba mereka rasakan dengan cara mensukunnya atau mentasjidnya ad-ba ad-ba ad-fa jim ad-ja dari situlah kemudian mereka menuliskan atau menuangkannya dalam bentuk tulisan bahwa rasanya makhruj huruf ini adalah demikian dan demikian jadi demikian secara tafsir ada berapa 17 sabata asyara 17 makhruj kemudian disederhanakan lagi bahwasannya 17 huruf itu atau 17 makhruj itu sebenarnya kalau disederhanakan akan menjadi 5 saja ada 5 makhruj roisi namanya ada 5 makhruj utama 17 makhruj yang mufassal yang terperinsi itu kalau mau dikumpulkan maka ada 5 makhruj utama taib yang pertama dinamakan dengan makhruj jauf 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 itu artinya rongga manusia adalah makhluk yang berongga dan rongga yang ada kaitannya dengan pelafatan huruf adalah rongga yang memanjang membentang dari tenggorokan ke atas kemudian hingga rongga mulut itulah rongga yang terkait dengan huruf-huruf arabia batas paling bawah apa namanya disini disini letak pita suara pita suara kemudian ke atas hingga rongga mulut kemudian bibir dan seterusnya itulah jauf jadi jauf adalah rongga atau ruang kosong yang membentang antara dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut itulah makhruj huruf-huruf mad insyaallah kita mengenal istilah mad mad itu artinya apa bacaan panjang bacaan panjang yang dihasilkan adanya tiga huruf dihasilkan dari adanya tiga huruf yang pertama huruf alif misalnya huruf alif ini diletakkan setelah harokat fathah ba fathah lalu ada alifnya ba maka alif itu keluar dari mana jauf bukan ba tapi alifnya ba kemudian juga emat itu dihasilkan dari adanya huruf wawu yang disukun yang diletakkan sebelum atau setelah huruf yang berharokat tomah misalkan ba tomah wawu sukun bu wawu sukunya itu adalah huruf mat yang keluar dari apa jauf bu kemudian pula yak sukun yang diletakkan setelah kasrah misalkan bi huruf alif kemudian wawu sukun dan yak sukun itulah yang keluar dari makhruj yang pertama ini makhruj jauf tayib coba dilafatkan ba ba bi bu bu di halaman di halaman ke sembilan disitu ada ya gambar yang ya sedikit banyak memberikan ilustrasi bagaimana terlafatkannya huruf-huruf ini huruf alif itu dilafatkan dengan cara membuka mulut mulut kita buka A A kemudian lisan tetap pada posisi aslinya coba lagi A nah sekarang perhatian atun pada dua hal pertama membuka mulut yang kedua tidak mengerakkan lisan A nah kalau dua hal ini bisa dipraktekan berarti sudah terwujud huruf apa alif lagi A A B baik kalau belum membuka berarti belum terwujud alifnya B misalkan belum sempurna ya ini harus dibuka Ba Ba nah ya ini membuka ya A biasa saja ya tidak berlebihan ya itu apa tadi alif yang kedua wawu sukun wawu dengan cara bagaimana menghimpun dua bibir coba dihimpun dua bibir antum ya kemudian pangkal lidah naik sedikit pangkal lidah berarti apa lidah bagian yang belakang tertarik U U U nah sekarang dipanjangkan U U U U U U ya terasa tidak pertama bibir ya dua hal ini harus diusahakan ada yang pertama apa menghimpun bibir U yang kedua lidah bagian belakang ini sebenarnya secara otomatis akan tertarik ke belakang U U U U nah inilah wawu wawu mat wawu mat baik itu kalau aku melihat pada gambar itu ya ini ada garis yang terang itu garis yang terang itu ya garis yang terang itu menunjukkan gerakan lidah yang tertarik ke belakang pangkalnya tertarik ke tertarik ke belakang ya sedangkan bentuk bibir seperti yang ada di samping kiri ya bentuknya terhimpun U yang berikutnya ya sukun setelah kasroh dengan cara apa rahang bawah turun dengan menurunkan rahang bawah ya sebenarnya juga sama dengan alif ya ini membuka mulut ya karena yang tergerak adalah rahang bawah ya tidak bisa menggerakkan rahang atas membuka ya sama dengan alif sebenarnya menurunkan rahang bawah akan tetapi apa diikuti dengan naiknya bagian tengah lidah I I I I I I I nah sekarang coba perhatikan perubahan bentuk lidah dari alif kepada Ya coba A I kita insyaallah merasakan ada gerakan pada lidah yang awalnya pada posisi aslinya ketika alif A ketika ya bagaimana bagian tengah lidah naik A I A I coba dirasakan ya apa tidak A I A I 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 naik nah ini kurang lebih huruf mat ya sekali lagi keluar dari mana dari jauh nah baik sebagai sedikit tambahan bahwasannya naiknya naiknya lidah itu tidak tidak berlebihan sehingga nanti yang muncul bukan yak madiyah tapi ya yang lain misalkan I I ini kalau naiknya lidah itu apa berlebihan sampai mendekati langit-langit ya naik sedikit saja sehingga akan muncul huruf yak madiyah ya kalau yak diucapkan dengan apa dengan menaikkan secara berlebihan bagian tengah maka akan muncul yak yang lainnya yang insyaallah akan dibahas pada jenis atau pada macam makhruz yang yang lain insyaallah baik yang berikutnya huruf atau makhruz halk makhruz halk adalah batang tenggorokan setelah mulut ini ada dua rongga yaitu apa rongga pernafasan yaitu tenggorokan dan juga rongga kerongkongan yang terkait dengan apa dengan pengusapan huruf adalah rongga tenggorokan ya disitulah terdapat pita suara ya terdapat pita suara jadi tenggorokan yang memanjang membentang antara dada dengan mulut itulah tempat keluarnya apa huruf-huruf tenggorokan yang berjumlah enam secara rinci ada tiga bagian yang pertama aqsol halki aqsol halki aqsol artinya apa yang paling jauh bagian terjauh dari tenggorokan akan keluar darinya huruf hamzah dan haq hamzah ya hamzah bukan alif hamzah itu a atau i u kalau alif tadi alif itu apa huruf mat ya kalau hamzah apa huruf tenggorokan nah taib letak makhraj dua huruf ini tepat pada pita suara ya jadi kalau kita lihat dari atas ya maka akan ada pita suara yang disitulah letak huruf hamzah dan haq batas akhir dari apa dari keluarnya huruf-huruf arabiah ya setelah itu tidak lagi ada huruf-huruf ya batas akhirnya dari pita suara tadi itulah letak huruf hamzah dan haq ya taib dalam bahasa arab dikatakan al-autar as-sautiyah atau autar as-saut ya autar as-saut pita-pita suara ya dua pita suara ini itulah letak huruf hamzah dan haq coba dibaca a atau disukun ba kemudian yang kedua ha ha nah disukun coba bah bah ya dari sini bah ya bedanya antara hamzah dan haq kalau hamzah terucap dengan tertutupnya atau bertemunya dua pita suara ba ada pun ha ya walaupun letaknya sama akan tapi diusapkan dengan masih terbukanya ya dua pita suara ini tidak bertemu bah ya sehingga nafas mengalir suara juga mengalir bah nah tapi kita merasakan ya sama keluarnya dari tempat ya yang dinamakan dengan aqsa al-halq berikutnya wasatul halq ya untuk melihat pada gambar yang disampingnya itu letak huruf ha dan a'in adalah di bagian tengah tenggorokan di sekitar lisanul mizmar ya bagian yang menonjol ini dinamakan apa lisanul mizmar ya lisanul mizmar wala'alam dalam bahasa kita apa namanya yang jelas fungsinya adalah sebagai katub ya sebagai katub sehingga apa ketika masuk makanan atau minuman tidak masuk kemana rongga pernafasan ya inilah yang berfungsi katub inilah yang berfungsi untuk apa menahan supaya tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke rongga pernafasan nah itulah huruf atau tempat keluarnya huruf ha dan a'in sekitar itu coba ha ha ya dinamakan apa bagian ini lisanul mizmar ini semacam tulang yang lunak yang bisa bergerak baik dan a'in juga demikian di sekitar lisan lisanul mizmar nah kalau a'in itu bagian ini akan bergerak ya akan mendekati apa dinding belakang a' ba' ba' nah untuk merasakan bagian yang menonjol tadi sebagai katub tadi akan bergerak mendekati apa dinding belakang ya seperti akan menutup sebagaimana kalau kita menelan sesuatu maka dia akan turun ya akan turun nah itulah letak huruf a'in ba' 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 bah berikutnya adnal halk bagian yang paling dekat dari tenggorokan yang berada di sekitar apa sekitar langit-langit itulah huruf atau letak huruf khaw dan gawin nah coba dibaca ho ho wo dh 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 6 sudah berapa huruf ini 3 tambah 6 9 kurang berapa ini 20 dari mana huruf waw di keluarkan huruf waw 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 dari mana keluarnya huruf waw dua bibir waw 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 sukun yang sebelumnya utamah dari mana kalau ditanya dari mana dari rongga dengan salah bagaimana menghimpun dua bibir dan menaikkan atau menarik bagian belakang lidah huruf a'in dari mana keluarnya bagaimana tenggorokan bagian tenggorokan bagian mana tengah atau pangkal atau usung tengah yaitu bagian lisan lismar bagian lisan lismar baik yang berikutnya lisan kita berpindah pada bagian yang ketiga yaitu lidah bagian lidah atau lisan lisan adalah bagian yang menjadi tempat keluar dari huruf yang banyak dari huruf huruf arabiyah ada 18 huruf yang keluar dari bagian lisan ini dan ada 10 10 apa secara terperinci ada 10 tempat 10 bagian dari lidah ini secara rinci lidah akan terbagi menjadi 10 tempat masing-masing ada huruf-huruf yang keluar daripadanya yang pertama aqsol lisan yang pertama aqsol lisan bagian pangkal lidah yakni bagian yang aqso yang paling jauh dari lidah tentunya akan menyuarakan huruf kalau dia digerakkan dan disentuhkan ke bagian lain tidak bisa dia melafatkan atau mengeluarkan huruf tanpa dikombinasikan dengan bagian yang lain huruf kof ini adalah atau bagian aqsol lisan kalau disentuhkan ke langit-langit yang diatasnya akan keluar huruf kof huruf kof coba kita baca huruf kof lo lo ko 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 ti ku 6 baik jadi langit-langit itu kalau kita sentuh atau kita rabai itu ada bagian yang lunak bagian belakang itu lunak kemudian setelahnya keras nah huruf nah huruf kof itu adalah huruf yang keluar dari bagian apa namanya pangkal lidah yang ditambahkan ke langit-langit yang lunak di belakang karena bagian itulah yang sejajar dengan pangkal lidah ko ti ku coba ko ti ku bako bako berikutnya aksol lisan ya masih di sekitar pangkal lidah tapi sudah mulai maju dan mendekati bagian tengah ya disentuhkan ke bagian yang sejajar dengan bagian ini yaitu langit-langit itu tepatnya menyentuh pada pertengahan antara langit-langit yang lunak dan keras itulah makhrad huruf kaf coba kita baca ka ka bak nam o ka ya walaupun dua-duanya masih terbilang apa keluar dari bagian pangkal namun ya sedikit berbeda kalau kof betul-betul di pangkal kemudian kaf itu apa pangkal sudah mendekati tengah ya nempelnya ke bagian yang sejajar dengannya kalau kof itu sejajar dengan bagian lembek dari langit-langit ataupun kaf di pertengahan ya pertengahan antara yang lembek dan keras baik yang berikutnya wasatulisan bagian tengah lidah ya bagian tengah lidah tengah-tengah lidah ini akan mengeluarkan tiga huruf ya apabila disentuhkan kepada digerakkan ke atas ya ke bagian yang sejajar dengannya dari langit-langit akan keluar tiga huruf yaitu jim dan shin dan yak jim shin dan yak jim shin dan yak ada tiga huruf silahkan anda melihat kurang lebih bentuk atau ilustrasi bagaimana terlelfatkan huruf-huruf ini jim bagian tengah lidah menempel ke langit-langit menempel dengan kuat jah coba jah jadi ada benturan benturan ada apa yustidam total membentur antara langit-langit dengan bagian tengah lidah jim jah jiju baju coba jah jiju baju kemudian shin ya kemudian shin ya shin bagian tengah dinaikkan masih tersisa celah ya tidak sampai berbenturan kalau jim membentur kalau shin tidak membentur es 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 nah baik letaknya ya di belakang sedikit dari makhruj jim jim shin ya coba nanti merasakan sedikit bergeser walaupun sama-sama dari bagian tengah j sh yang terakhir adalah huruf ya ya huruf ya tentunya yang dimaksudkan disini bukan ya yang telah kita pelajari sebelumnya kalau ya yang pertama adalah apa ya maddi ya i ya tidak hanya bergerak sedikit bagian tengahnya naik sedikit ada pun ini apa naik dan mendekati apa langit-langit i ya atau ay ya i y y y ay bay to'ya musyadadah misalkan i yaga nah inilah ya yang keluar dari lidah kalau yang pertama tadi apa ya dari rongga mulut atau rongga rongga apa rongga tenggorokan rongga to'ya selesai yang berikutnya kita berpindah ke bagian tepi lidah ya ya dari pangkal kemudian apa tengah ya bagian atasnya ya bagian apa permukaan atas baik huruf kof ataupun kaf apalagi jim shin dan yak itu apa yang yang dilibatkan adalah bagian atas ya permukaan atas sekarang yang keempat dari bagian lidah adalah tepinya sekarang tepi lidah ya tepi lidah itu pinggirannya ya pinggiran lidah ini namanya apa hafah ya tepi lidah baik tepi lidah nah ihda hafatayilisan salah satu tepi lidah jadi ada tepi kanan tepi kiri kalau salah satunya berarti bisa kanan bisa kiri nah dengan gigi-gigi geraham belakang atas ya jadi gigi yang terlibat adalah gigi apa geraham ya dalam pengucapan huruf ini adalah huruf apa gigi geraham geraham yang belakang ya mulai geraham yang paling belakang yang dinamakan dengan apa najir ya kemudian apa geraham yang berikutnya untuk mengunya towahin dan seterusnya taib kita baca saja salah satu sisi tepi lidah ya bagian sampingnya ya ditempelkan dengan gigi-gigi geraham belakang atas nah yang sejajar atau yang berdekatan berarti apa bagian dalamnya nah coba untuk ini agak perlu apa perhatian yang lebih jadi geraham kita bagian atas ya yang bawah tidak terlibat geraham atas yang belakang taib yang atas yang belakang kemudian dalamnya sisi dalam bukan penampang yang saling bertemu dengan geraham bawahnya bukan pula yang bagian luar namun bagian dalam yang bersinggungan dengan dengan lidah nah salah satu tepinya yang kiri berarti nempel ke geraham kiri atau yang kanan nempel ke geraham-geraham yang di sebelah kanan maka akan terucap atau terlafatkan huruf bod ya huruf bod coba kita baca bod 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 ya sekarang letakkan dulu atau posisikan tepi lidah kita menempel ke geraham yang terdekat dan yang termudah bagi hantum yang kiri kiri atau yang kanan dengan kanan coba do do di du baik baik yang berikutnya yang kelima adna adna hafatayilisan adna hafatayilisan tepi lidah bagian depan sobat untuk perhatikan kalau tadi huruf bod dari mana tepinya tepi yang samping kemudian kalaupun ada pun apa huruf yang berikutnya adalah adna hafatayilisan adna hafatayilisan yaitu apa tepi depan ini tepi depan ini tepi depan yang kiri yang kanan pokoknya ini semuanya sisanya kalau tadi huruf bod dari sini sampai sini saja sisanya untuk huruf yang berikutnya itu huruf apa huruf lam huruf lam dilafatkan dengan cara menyentuhkan bagian tadi dengan apa dengan gusi gusi itu apa daging yang berada di atas gigi nah yaitu gusi yang berada di atas gigi-gigi seri taring dan geraham depan kalau geraham yang belakangan tadi untuk buat kemudian geraham depan geraham yang paling apa yang yang muncul atau yang nampak ketika kita apa tersenyum nah ini namanya geraham depan nah gusinya kalau kita tempelkan apa lidah ke sana ke gusi yang di atas kemudian yang di depannya gigi taring dan seri maka itulah tempat keluarnya huruf lam al 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 kalau kalau itu apa tepi samping dengan geraham yang di belakang el lam depannya dengan gusi al el al semoga bisa dipahami kemudian bagian ke-6 ujung lidah dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri sekarang mana bagian ujung lidah bagian ini ujung kalau tadi apa tepi jadi lebar untuk alam adapun nun adalah bagian ujung saja ujung ditambelkan ke apa gusi yang berada di sekitar gigi seri yang dua an an itulah huruf nun jadi nun ujung titannya bukan nepel ke gigi tapi ke gusi yang di atas gigi seri an kemudian yang ketujuh juga korfulisan ujung lidah juga dengan melibatkan sedikit bagian dari punggung lidah coba perhatikan huruf yang berikutnya kalau tadi nun disini nempel mana gusi adapun yang berikutnya adalah ujung lidah juga melibatkan bagian punggung bagian yang di atas sedikit enam juga nempel ke bagian gusi yang di atas dua gigi seri atas huruf apa huruf ro ar 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 an jadi kurang lebih sangat dekat antara nun dan ro namun bedanya apa kalau nun ujung lidah ro ujung ma'awahrihi ujung lidah dengan melibatkan bagian bagian punggungnya ar an an ar coba untuk merasakan perbedaannya an ar 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 ro menyentuhkan bagian punggungnya ya toib yang berikutnya selesai ini apa lam nun dan ro kalau lam tepi lidah lebar nun ujungnya ro bagian ujung dengan melibatkan punggungnya taib juga perbedaan antara ro dan nun kalau nun di samping huruf lidah juga suaranya mengalir ke bagian lain yaitu bagian rongga hidung coba untuk melihat untuk melihat ilustrasi yang ada pada halaman sebelas huruf nun rongga hidung terbuka mengisyaratkan bahwasannya suaranya mengalir melewati rongga hidung ada pun apa huruf ro lam tidak ada suara yang melewati rongga hidung jadi sama sama alisan namun bedanya kalau nun diikuti apa diikuti dengan mengalirnya sebagian suara lewat jalur hidung taib kemudian untuk melihat disitu ada dua gambar dua gambar untuk huruf ro ada ro yang mufakhamah ada ro yang murokkokoh ketemu ya ada dua gambar yang di tengah-tengah itu menunjukkan adanya perbedaan antara ro yang mufakhamah yang tebal dan ro yang tipis yang murokkokoh coba untuk melihat bedanya dimana serupa tapi tak sama dimana bedanya jadi bentuk lidah yang belakang yang mufakhamah itu apa naik ataupun yang murokkokoh tidak naik contohnya ro ini apa mufakhamah ro yang murokkokoh contohnya ra atau ri ya paham ya atau er er ini yang apa murokkokoh yang tebal er nah bentuk lidahnya berbeda pada bagian belakangnya ada pun yang bagian depan sama-sama menempel di tempat atau di titik yang sama baik berikutnya torfulisan bagian yang ke delapan adalah juga torfulisan torfulisan tapi juga melibatkan punggungnya ya dengan pangkal dua gigi seri atas jadi untuk perhatikan gigi seri kita ada dua ya yang di atas ini nah kemudian yang di atasnya adalah pangkal ya sebelum sampai ke kusi maka ada melewati namanya bagian apa pangkal pangkal ya ini berbatasan antara gigi dan kusi pangkalnya itulah letak makhraj huruf to kemudian dal dan ta ya tiga huruf ini sama-sama dikeluarkan dari tempat ini coba kita baca ta ta kemudian da da kemudian to to nah sekarang disukun coba ad 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 kemudian to al to al to berikutnya torful lisan ya sama bagian ujung lidah ujung lidah disentuhkan pada dua gigi seri bawah ya pada dua gigi seri bawah ya jadi sekarang gigi yang akan terlipat adalah gigi seri bawah ya ujung lidah ditempelkan kemana ke permukaan gigi seri bawah ya permukaan gigi seri bawah ya kemudian suara akan melewati apa celah yang masih tersisa antara gigi seri bawah dan atas S kalau ujungnya nepel kemana ke permukaan gigi seri bawah ya coba untuk merasakan S ujungnya di mana di permukaan gigi seri bawah S namun apa suara dan udara hawa mengalir melewati celah yang tersisa antara apa gigi seri atas dan bawah S ya sehingga ibarah atau ungkapan dari apa namanya Mujawidin dalam mengungkapkan apa namanya makhruz huruf sin dan za dan sod ini ada sedikit perbedaan ada yang mengatakan sin ini adalah huruf yang keluar dari apa dari lidah yang diletakkan diantara gigi seri gigi seri atas dan bawah demikian namun Allah Allah mungkin ibarah yang lebih tepat seperti ini jadi lidah ujungnya nepel kemana gigi seri bawah namun suaranya melewati celah yang masih tersisa antara gigi seri atas dan bawah S nepel namun suaranya melewati celah bukan diposisikan di tengah-tengah antara gigi seri atas dan bawah tidak namun nepel di bawah suaranya melewati celah yang ada Z juga demikian S S kemudian S S as 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 sa si su za zi zu so si su nah yang ke sepuluh torf ulisan ujung lidah dari arah punggungnya juga dengan ujung 2 gigi seri atas ini gigi seri atas kita kemudian ujung lidah kita bagian punggung ditapelkan ke ujung 2 gigi seri jadi nampak ya nampak kelihatan keluar ya ujung lidah kita keluar ya sehingga bagian punggung kita punggung apa lidah tersentuhkan F F F dengan dua gigi seri F 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 yang keluar dari ujung lidah dengan ujung bigi seri atas selesai bagian yang ketiga yaitu bagian lidah taib yang keempat adalah syafatain Taib sebelumnya, yang pertama apa? Jauf Bagian yang pertama, makhroz utama Atau makhroz roisi Pertama namanya apa? Jauf Mengeluarkan huruf-huruf Med Yang kedua, halk Yaitu tengkorokan Mengeluarkan huruf-huruf tengkorokan Jumlahnya berapa? 6 Ada hamzah, ada ha Ada ha, la'in, kho, ghoin Yang berikutnya, lidah Atau lisan Ada berapa rinsian? 10 Bagian, ya, secara rinsian ada 10 bagian Jumlah huruf secara total berapa? Huruf lidah secara total berapa? 18 11 Kof, kaf Apa lagi? Jin, shin, ya Bod Lam, ro Nun Eh, nun, ro Apa lagi? Da, dal, to, sin, za, sod, fa, zal, dan ro Kalau bisa kita menyebutkan secara urut demikian mudah InsyaAllah Ya, dari qof, dan kaf, dan seterusnya Diurutkan akan mudah 6 Yang berikutnya, yang keempat Dua bibir Atau lebih tepatnya, syafah Ya, bagian bibir Yang pertama Bagian dalam bibir bawah Dengan ujung gigi seri atas Sekarang kita Konsen kepada bibir bawah kita Ini adalah Adalah Asyafah As-sufla As-sufla Bagian bibir yang di bawah Bagian Ba'atin Bagian dalamnya Ditebelkan dengan Dua gigi seri atas Af 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 Nah Fa Fi Fu Nah Yang berikutnya Syafatain Kalau tadi apa Bibir bawah saja Dengan gigi seri atas Af Yang berikutnya Dua bibir Ya Bibir atas dan bawah Ya Dikombinasikan Syafatain Nah Dari syafatain Keluar tiga huruf Yang pertama Ba' Kemudian Mim Yang ketiga Waw Ba' Dengan merapatkan Dua bibir Dan memberikan Tekanan yang kuat Ab Ab Ya Tidak perlu Ditarik ke dalam Ab Tidak perlu Cukup di apa Dipertemukan saja Ab Ab Nah Kemudian Mim juga sama Dengan merapatkan Dua bibir Am Ya Apa bedanya Antara Mim dan Ba' Ya Kalau Mim Ya Tekanannya berkurang Tidak sekuat Ba' Karena apa Sebagian soalnya Melewati Jalur apa Hidung Am 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 Ya Toib Kemudian Waw Waw adalah Dengan cara Menghimpun Dua bibir Tanpa merapatkannya Membuat celah Di antara Bibir atas dan bawah Aw 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 Wa Wi Wu Nah Foto lantum melihat Bagaimana Huruf-huruf ini Diucapkan Ya Fa Ya Bagian dalam Dengan gigi seri atas Af Sebagi lagi Af Ya Lidah bagaimana Lidah tetap saja Ya Jangan dinaikkan Supaya tidak Apa Terbentuk Fa yang tebal Af Af Bukan Af Af Ringan saja Af Laha Bukan Af Af Wajah Taf Taf Silan Taf Silan Bukan Taf Silan Tuf Taf Jadi lidahnya Tidak bergerak Ba Dengan apa Merapatkan Bibir atas dan bawah Ab Ya Ya Tekanannya kuat Karena tidak ada Suara yang melewati Bagian lain Ada pun Mim juga sama Seperti Ba Ya Tinggal dirapatkan saja Tidak usah Dinaik Tidak usah Ditarik ke dalam Am Am Cukup di Pertemukan Ya Secara normal Kemudian apa Tekanannya tidak sekuat Ba Karena apa Sebagian suaranya Melewati Hidung Ya Ini Terlihat ada Rongga yang terbuka Karena memang Suara Mim Harus Ya Secara topiat Memang harus melewati Bagian Khoyshum Kemudian yang terakhir Adalah Waw Ya Dihimpun dua bibir Ya Kemudian bagian belakang lidah Memang Ya Secara otomatis Akan ke belakang U U Ya Wa Wa Ya Wi Wu Aw Taib Apa bedanya antara Waw Yang sekarang Dalam pembahasan kita Dengan waw yang telah kita bahas Sebelumnya 6 Pada waw yang sekarang ini Ada I'atimat Ya Ada Sandaran yang Terasa dalam Pada bagian Bibir Ew Ada pun apa Waw yang sudah kita bahas Dalam Pembahasan jauh Itu apa Hanya melewati saja U Ya Tidak ada I'atimat Tidak bersandar Suaranya pada bagian bibir U Ya Lidah Atau Avan Bibir Sama-sama dihimpun Namun tidak ada apa I'atimat Tidak bersandar Suaranya Tidak menekan bibir U Bukan U Ya Lain dengan waw yang sekarang dibahas Ew Ada Suara yang Terasa Menekan bagian bibir ini Ew Nah Yang terakhir adalah Bagian yang kelima dari makhroz Ro'isi adalah Khoyishum Ya Khoyishum Apa khoyishum? Pangkal Hidung Pangkal hidung Keluar dari makhroz ini Adalah huruf-huruf Gunnah Nah Apa itu gunnah? Gunnah adalah Suara dengung Ya Gunnah adalah suara dengung Yang selalu menyertai dua huruf Mim dan Nun Ya Mim adalah huruf bibir Namun pasti ada suara gunnah Yang menyertainya Nun Adalah huruf lidah Ya Ujung lidah dengan apa? Gusi Namun dalam pengusapannya Selalu disertai Suara gunnah Dan gunnah itu Keluar dari mana? Khoyishum Atau rongga Hidung Nah disini ada pembahasan tentang Tingkatan gunnah Ya Tingkatan gunnah Ditinjau dari panjang zamannya Jadi gunnah Suara dengung tadi itu Ya Bisa panjang Bisa pendek Sesuai dengan keadaan Ya Taib Mungkin kita Akan akhiri Pembahasan malam ini Dengan Mempraktekan apa? Marotibul gunnah Ya Mempraktekan Tingkatan-tingkatan gunnah Taib Jadi secara Ditinjau dari panjang zamannya Ada Empat Marotib gunnah Ada Empat apa? Tingkatan gunnah Yang pertama Yang pertama adalah Gunnah Hia akmal Matakunu Gunnah yang paling sempurna Ya Akmal Matakun Gunnah yang paling sempurna Kapan terjadi gunnah yang paling sempurna itu? Yang pertama Ketika mim Atau nun Ditashtid Nin dan nun Ditashtid Disitu ada contoh ayat Yang terdapat padanya Huruf nun Dan mim Yang tertashtid Yang ditashtid Wa anna Lamma Cepat dibaca Wa anna Lamma Tadi Biarkan dia Bertahan Suara kunnah tadi Jangan buru-buru Hilang Wa anna Lamma Nah Kita lengkapi Wa anna Lamma Samian Al-huda Aman Nabi Wa anna Lamma Samian Al-huda Amin Tadi Yang berikutnya Nun Yang mudronah Yang diidromkan Pada ya dan wawu Khusus nun Pada asalnya Ya dan wawu Tidak punya sifat gunnah Atau tidak ada padanya gunnah Namun Kalau Ada nun Sukun Atau tanwin Yang dihadapkan Kepada ya dan wawu Maka Muncullah gunnah Yang gunnahnya adalah gunnah yang apa Hiya Akmal Matakun Contohnya ini Wa may Wa may Yubnil Coba Baca Wa may Yubnil Jadi Akan terasa gunnah Wa may Bukan hanya Bindah dari Apa Mahrus nun Kaya Wa may Tapi apa Ada gunnah Wa may Yubnil Kemudian juga Yang berikutnya Tingkatan gunnah Kamilah Pada nun Atau mim Yang Tersamar Yang mukfah Yang diikhfakan Nah contohnya Kalimat Amantum Ada nun Setelahnya huruf Ta Nanti ada Dalam pembahasan Yang berikutnya Akan kita Pelajari tentang Ikhfak Ya Nun Kalau ketemu Ta Nun Sukun Maka akan Disamarkan Amantum Coba baca Amantum Begitu pula Mim Sukun Ketemu Ba Juga akan Dibaca dengan Yang dinamakan Dengan ikhfak Ya Syafawi Ya Amantum Begit Coba Amantum Begit Taib Nah gunahnya Pada dua Keadaan ini Apa gunah Yang tingkatannya Gunah Kamilah Yang berikutnya Gunah Natisoh Gunah yang Lebih singkat lagi Ya Tidak Selama Zamannya Daripada Gunah yang Akmal Ataupun Yang Kamilah Maka gunah Natisoh Itu terjadi Pada saat Nun Atau Mim Dibasa Idhar Nun Sukun Dibasa Idhar Nah Contohnya An Aminu Coba An Ada gunahnya Tidak An Ada Tapi Lebih singkat Tidak Seperti yang Awal An Tapi An Segitu saja An Aminu An Aminu Nah Gitu pula Mim Sukun Bi Rabbikum Kum Ada gunahnya Kum Nah Ada zaman Sesaat Untuk Mim Ya gunah pada Mim Yang Mudhara Itu apa Gunah Naqisoh Kemudian Yang terakhir Tingkatan Gunah Hiyya An Qasum Matakun Gunah yang paling Rendah Tingkatannya Paling singkat Yaitu Gunah Yang muncul Ketika Nun Berharokat Mim Berharokat Contohnya Wana Mariku Coba Baca Wana Mariku Ya Saat kita Baca Na Nah Ada gunahnya Tidak Nah Ada gunah Atau tidak Ada gunah Sedikit sekali Itu apa Sesaat ketika Lidah Masih nempel Di Mahrutnya Nah Nah Begitu lepas Hilang gunahnya Ma Juga sama Ma Ada gunah Tapi sangat singkat Nah Sehingga Dikatakan Gunah Yang sangat Kurang Dan Ya Sangat singkat Ma Angkos Na Takun Nah Ini Tingkatan gunah Intinya apa Gunah tadi Selalu menyertai Apa Uruf Nun Dan Mim Dalam keadaan Dia sukun Atau Musad Dada Atau Dia dalam keadaan Berharokat Namun Tentunya Dengan Marotib Dengan Tingkatan Tingkatannya Jadi Nun Ketika Fathah Tidak Kemudian Dibaca Dengan Gunah Yang Kamilah Misalkan Langsung Saja Sangat singkat Baik Wallahualam Sohab Ini Yang bisa kita bahas Teori Makhruj Al-Huruf InsyaAllah Kita akan teruskan Pada pertemuan berikutnya Dengan teori apa Sifatul-Huruf InsyaAllah Setelah itu Kita akan masuk Mempraktekan Apa yang kita pelajari Dari Dua teori Yang penting ini Bi-Irnilai Bi-Irnilai Wa Assalamuala Assalamuala Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabih Azma'in Subhanakallahumma Bi Hamdika Shadu Alla Ilah Illa Anta Astaghfirullah Wa Atul Alaykum Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah